Wah, Pak Arioseno, PDIP. Siap, Bang. Itu benar, pertemuan yang dilakukan, dan emang luka lama sudah sembuh ya? Ya, sejak lama kan sebenarnya kalau bicara Pak Capil Pres ya, Pak Utman. Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megai ini kan salah satu pertemuan yang paling dinanti masyarakat Indonesia. One of the most anticipated meeting. Kenapa itu? Kan ini tokoh lama yang saya rasa politisi yang levelnya negarawan. Satu ketua umum partai pemenang pemilu presiden. Satu ketua umum partai pemenang pemilu legislatif. Tentu kalau bertemu ini jadi sesuatu yang sangat menarik untuk dinantikan. Maka dari itu cuaca politik hari ini, ini kan menggambarkan bahwa ya memang pertemuan itu akan segera terwujud. Dan kita bisa konfirmasi bahwa komunikasi itu berjalan dengan baik. Baik secara itu interpersonal hubungannya, maupun secara lembaga. Faktanya di Pilkada, PDIP sama Gerindra juga banyak bekerja sama di kabupaten kota. Itu banyak sekali kita kerja sama. Artinya hubungan ini terjadinya dengan baik. Nah, oleh karena itu, karena satu Bu Megai adalah Presiden Republik Indonesia kelima. Pak Prabowo juga tanggal 20 besok akan menjadi Presiden Indonesia ke-8. Maka pertemuannya pasti itu membahas banyak hal. Kira-kira membahas banyak hal. Ada dengar nggak bahwa PDIP juga akan minjat jatah menteri? Itu satu hal ya Bang ya. Jadi gini, kita tidak dalam hal memaknai pertemuan itu sebagai pertemuan yang transaksional. Artinya di satu sisi, kami PDIP Perjuangan juga tidak pernah dalam pikiran kami meminta jatah. Di sisi yang lain, kami juga tidak mau keGR-an untuk menunggu ditawarin. Kami rasa semua masyarakat kita paham bahwa demokrasi itu punya aturan main. Nah, aturan mainnya di pemilu. Nah, di pemilu itu ya wajar saja ada perbedaan. Kalau nggak berbeda, nggak ada pemilu. Dan dalam perbedaan yang dirayakan di pemilu itu, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, dalam konteks itu kita sudah terbiasa. Pak Prabowo dan Bu Mega pernah dalam posisi bersama, di dalam kerjasama politik Megapro. Pernah juga berbeda posisi politik, dua kali pilpres juga berbeda. Artinya itu demokrasi biasa saja buat kami. Tetapi yang penting hubungan antarpersonal itu harus terjalan dengan baik. Itu saja pertemuan itu silahkan. Apa ini sudah dibicarakan dalam partai? Internal partai sudah dibicarakan? Oh iya, secara kepartean kami, semua partai saya rasa adalah kekuatan kolektif. Maka pada saat ada perencanaan tertentu, tentu ini kita bicara dengan banyak pihak. Nah, PDI Perjuangan dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega saya rasa satu suara. Semuanya juga sepakat bahwa pertemuan ini sesuatu yang baik. Pertemuan ini tidak adalah pertemuan politik pragmatis. Tetapi pertemuan ini bicara tentang bagaimana konteks kenegarawanan beliau berdua ini. Tapi kenapa kemarin waktu pelantikan DPR kok Ibu Mega Wati nggak hadir? Sebenarnya kan sudah cukup dengan kehadiran dan kepastian bahwa rakyat Indonesia bisa memiliki ketua DPR yang sesuai dengan undang-undang yang kita sepakati. Undang-undang yang di tiga yang kemarin, yaitu yang berhak ya PDI Perjuangan. Dan di PDI Perjuangan kita menugaskan Mbak Puan Maharani yang kemudian menjadi ketua DPR. Artinya ya, itu sudah merupakan wajah bahwa PDI Perjuangan memang ada di situ sebagai satu kekuatan kolektif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.